Atas nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus, Amin. Shalom Aleichem, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali, Saudara, dengan saya, Arhimandrit Robert Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Sebagai mana biasanya, setiap Rabu sore kita belajar dari Injil Yohanes. Sekarang, kali ini kita, ini tanggal 16 November tahun 2022. Kita sudah sampai kepada chapter ke-54 dari Injil Yohanes pasal 10, yang ayatnya yang ke-8, kita baca saja sampai ayat yang ke-16. Kalau waktunya masih cukup, kita lanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya. Kita baca dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti bapak mengenal aku, dan aku mengenal bapak, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apalagi ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Terima kasih. Semua orang yang datang sebelum aku. Jadi, pernyataan Yesus mengenai semua orang yang datang sebelum aku ini harus dilihat dalam konteks pembicaraannya di ayat 9. Yang dimaksud semua orang yang datang sebelum aku ini adalah para pimpinan rohani orang-orang Yaudi pada saat itu, yaitu orang-orang Farisi, yang menghalangi orang yang lahir buta itu untuk percaya Yesus itu Mesias, dan malah orang ini yang mau mengakui Yesus akan dikucilkan. Jadi, orang yang percaya Yesus dalam pasal 9 ini dianiaya. Nah, orang-orang ini yang dimaksudkan. Inilah orang-orang yang datang sebelum aku. Kita baca ayat 39 dari pasal 9. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Ya itulah, inilah orang-orang leadership kepemimpinan umat pada saat itu. Inilah orang-orang yang dimaksud datang sebelum Kristus. Karena mereka menjadi pimpinan lebih dulu, sebelum Kristus menyatakan diri kepada mereka. Terus... Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Jadi, ini adalah para pimpinan yang jahat. Pimpinan yang tidak menuntun kepada keselamatan, kepada domba-domba yang dipercayakan pada mereka, yaitu umat Israel waktu itu yang dipercayakan kepada mereka. Dan Yesus mengatakan, semua orang yang datang sebelum aku. Jadi, ini harus dibatasi dalam konteks pembicaraan dengan ayat 9, pasal 9 ini ya. Jadi, bukan ada orang yang menuduh. Ini berarti Yesus menuduh para nabi itu penjahat semua. Para nabi sebelum dia. Jadi, mengatakan bahwa para nabi sebelum Kristus itu pencuri dan perampok bukan. Konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah para pemimpin yang telah ada lebih dulu diantara umat Israel sebelum jamannya Yesus ini. Sebelum Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka ini. Itu maksudnya. Yang dimaksud adalah para pimpinan agama pada waktu itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Mengapa? Karena menjadi pimpinan mereka, Menjadi pimpinan di situ bukan tujuannya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti orang yang lahir buta yang menjadi pengemis ini. Yang membutuhkan pertolongan malah mereka dianiaya. Karena disembuhkan oleh Yesus. Percaya Yesus itu Mesias. Mereka mau dikucilkan dan lain-lain. Jadi, ini merusak. Jadi, ini dikatakan seperti pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya, efeknya tidak mendengarkan mereka. Mereka tidak menjadi panutan bagi domba-dombanya ini. Bagi umat yang membutuhkan bimbingan. Umat yang membutuhkan makanan rohani. Umat yang membutuhkan tuntunan. Karena mereka menemukan yang sesungguhnya malah yang seharusnya para pimpinan itu yang mendahului menuntun umat itu untuk percaya kepada Mesias yang akan datang itu. Tetapi mereka malah menolak untuk mengakui Mesias ini. Maka dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku, yaitu para pimpinan agama saat itu, adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan suaranya. Lalu, akulah pintu. Nah, disini Yesus mengubah sedikit apa perumpamaan yang di atasnya sekarang. Dia sendiri mengatakan dirinya adalah pintu itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Maksudnya apa ini? Mengapa dia mengatakan dirinya itu adalah pintu? Pintu artinya jalan masuk. Jadi dia menunjukkan dia itu jalan. Dan itu merupakan gaung dari apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14, ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Artinya sama dengan akulah pintu. Jalan kepada siapa? Jalan kepada Allah. Mengapa begitu? Ya, saya kira ini sudah sering saya ucapkan. Saya, saya ajarkan. Sejak kejatuhan, manusia telah kehilangan hidup ilahi. Dan karena kehilangan hidup ilahi, maka rohnya bersatus mati. Sehingga rohnya tidak memilih hidupnya ilahi itu. Nah, karena di dalam rohnya tidak memilih hidup ilahi itu, maka ketika roh itu keluar dari tubuh pada waktu dia mati, ya dia tidak bisa menyatu dengan yang ilahi itu. Itulah sebabnya firman Allah datang. Untuk memilihkan rohnya manusia dari kematian rohaninya, yang diakibkan oleh dosa, dengan jalan Kristus mengalahkan dosa itu oleh ketaatannya di atas salib. Sebagai mana yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8. Oleh ketaatannya di atas salib, efeknya ketidaktaatan yang merupakan intinya dosa itu di kalahkan, sehingga dia menjadikan manusia itu lepas dari kuasa dosa itu. Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia. Dalam keadaan manusia, yaitu dalam inkarnasinya. Ia telah merendahkan diri. Ia telah merendahkan diri. Dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Jadi kematiannya itu merupakan wujud ketaatannya, padahal intinya dosa yang terdalam adalah ketidaktaatan, memperuntuk perintah Allah. Dan akhirnya manusia terputus dari hidup ilahi itu. Terus, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Efeknya adalah Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Yaitu oleh Adam di tempat nedan. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, semua orang telah menjadi orang yang meleset kudretnya. Itulah artinya dosa. Terus? Demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang. Oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu oleh Kristus di atas salib. Semua orang menjadi orang benar. Semua orang menjadi orang benar. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita boleh datang kepada Allah. Sehingga dengan Kristus telah mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Tubuhnya dibangkitkan. Dia datang ke tempat Bapak sebagaimana. Untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian. Tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Membawa aku, kamu ke tempatku. Yaitu di rumah Bapak. Artinya di hadirat ilahi. Supaya di tempat dimana aku berada. Kamu pun berada. Supaya di tempat aku berada. Kamu pun berada. Jadi Yesus yang membuat jalan kita bisa masuk pada Bapak itu. Makanya dia mengatakan. Akulah pintu. Dia menjadi perintis bagi kita. Perintis untuk masuk kepada Bapak. Ya. Kita baca juga di dalam ayat yang ke. Ayat 24. Dari. Dari pasal yang ke sembilan. Ibrani. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri. Untuk menghadap hadirat Allah. Guna kepentingan kita. Dan dia bukan masuk untuk. Ya. Jadi dia masuk. Ke hadirat Allah. Guna kepentingan kita. Jadi kepentingan manusia. Makanya ayat 15 dikatakan. Karena itu. Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian. Dia pengantara dari. Suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah dipanggil. Dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Tadi dengan matinya itu. Maka dia mengantarai umat berdosa untuk bisa masuk kepada Bapak. Dia menyedihkan tempat bagi orang berdosa itu. Maka dia adalah pintu. Maka dia adalah jalan. Dan tidak ada orang lain. Yang mati bagi dosa-dosa manusia. Lalu bangkit bagi pembendaran manusia. Kecuali Kristus. Maka dikatakan. Di dalam kisah Rasul. Pasal yang keempat. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Iya tak. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Penyatuan dengan Allah. Tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada orang lain yang telah mengalahkan dosa. Untuk membuat manusia benar di hadapan Allah. Hanya Yesus. Maka tidak ada yang lain. Terus? Selain di dalam dia. Selain di dalam dia. Terus? Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan. Diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena tidak ada orang lain yang mati disalibkan. Dikuburkan. Lalu bangkit dari kematian. Lalu tubuhnya bangkit. Itu dibawa ke kehadiran Bapak. Sehingga menjadi perintis bagi kita. Untuk nantinya kita juga masuk ke sana. Berada di sana. Bersama-sama dengan dia. Sebagai yang dikatakan. Dalam Yohanes 17.24 Ya Bapak. Aku mau supaya dimanapun aku berada. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Terus? Mereka yang telah engkau berikan kepada aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku. Kalau Yesus sekarang berada di hadirat Bapak. Maka orang yang beriman kepadanya. Orang yang menyatu kepadanya. Itu juga akan bersama-sama dengan dia. Di hadirat Bapak itu. Maka dikatakan. Akulah pintu. Ya. Kembali kepada Yohanes 9. Yat yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku. Yaitu dengan beriman kepadanya. Dengan manunggal kepadanya. Ia akan selamat. Artinya dia akan manunggal kepada Bapak. Karena di mana dia berada. Orang itu akan berada. Ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar. Akhirnya dia mempunyai kebebasan. Menghadap kepada Allah. Seperti di dalam rumahnya. Sendiri kalau orang di rumah kan masuk dan keluar. Gitu kan. Ia masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput. Karena manusianya digambarkan sebagai domba. Kebutuhan domba adalah padang rumput. Maksudnya dia menemukan makanan rohani yang sebenarnya. Dia menemukan kehidupan kekal itu. Dia menemukan kehidupan ilahi itu kembali. Ayat 10. Pencuri. Yaitu para pemimpin agama yang jahat tadi. Datang hanya untuk mencuri. Ya mencuri apa? Mencuri apa yang seharusnya dimiliki umat. Enggak mungkin. Dengan memperalat umat itu. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang Alkitab mengatakan itu tanda guru palsu. 2 Petrus pasal 2. Ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat awah. Demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya karena bukan membawa kepada kehidupan. Tapi kepada kebinasaan ajarannya. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka. Contohnya orang-orang pemimpin agama pada saat ini. Menyangkal. Sang Kristus sebagai sang penembus itu. Dan menganiaya orang yang percaya kepadanya. Terus. Dan dengan jalan demikian. Segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah segera mendatangkan kebinasaan. Untuk orang itu sendiri. Maupun untuk orang yang dituntut oleh orang ini. Oleh para pemimpin ini. Terus. Banyak orang akan mengikuti cara hidup. Sayangnya banyak orang yang mengikuti dia. Terus. Yang mengikuti hawan hapsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Terus. Dan karena serakannya guru-guru. Karena serakahnya guru-guru palsu ini. Akan berusaha mencari untung dari kamu. Nah itulah dikatakan. Di dalam ayat ini pencuri datang hanya untuk mencuri. Ya mencari mencari untung. Mungkin untuk tujuan keuangan. Untuk tujuan macam-macam. Sehingga orang-orang yang percaya pada dia. Diperbudak oleh dia. Ditakut-takuti ini dan itu. Ya. Maka dikatakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Tidak memberikan hidup kekal. Gimana? Dia sendiri orang berdosa. Dia sendiri dikatakan sebagai orang buta. Orang berdosa. Coba kita kembali. Jawab Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta. Kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat. Maka tetaplah dosa. Berarti mereka orang-orang berdosa. Bagaimana menuntun orang kepada kehidupan. Maka dikatakan mereka sendiri. Menuntun orang pada dosa. Membawa kebinasaan. Membunuh. Dan membinasakan. Ya akhirnya kalau ajarannya. Ajaran yang membawa kebinasaan. Orang yang percaya dan ditipu oleh mereka. Ya ikut dalam kebinasaan. Coba ayat pasal 2 ayat 2 lagi. Dari 2 pitrus tadi. 2 pitrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Yang dikuasai hewan nafsu. Dan karena mereka. Jalan kebenaran akan dihujan. Mau ayat 1 kalau kita ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu. Dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula diantara kamu. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Yang membinasakan. Itu. Ajarannya saja membinasakan. Jadi kalau orang mengikut dia. Sebagaimana domba mengikut gembalanya. Ya dituntun kepada kesesatan dan kebinasaan. Sebab ajaran yang dijajarkan itu membawa kebinasaan bagi mereka sendiri. Dan bagi orang yang mengikut mereka ini. Maka dikatakan. Pencuri datang hanya untuk pencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah. Sebagai kontras dengan guru-guru palsu ini. Sebagai kontras dengan pencuri-pencuri ini. Yesus mengatakan. Aku datang. Supaya mereka mempunyai hidup. Nah ini bukan retorika. Karena dia telah bangkit. Dan dikatakan. Di dalam 1 Korintus 15. Ayatnya 21. Dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Ada seperti maut datang oleh satu orang manusia. Yaitu Adam. Karena Adam memerontak. Dia kehilungan hidup ilahi itu. Sehingga rohnya tidak disupply oleh hidup ilahi. Rohnya makin lama makin tidak dapat men-supply kehidupan. Bahkan untuk tubuhnya itu. Sehingga manusia malah mati. Dan roh itu sendiri. Dalam status mati. Artinya tidak memilih hidup ilahi. Kita baca di dalam episode 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati. Sebelum percaya Kristus. Kamu hidup secara fisik. Tetapi kamu mati secara rohani. Karena. Pelanggaran-pelanggaran dan dosa dosa. Karena pelanggaran dan dosa dosa. Dan kamu dihidupkan kalau gitu. Kamu percaya kepada Kristus. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita. Telah menghidupkan kita. Terus. Bersama-sama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh. Sekalipun kita telah mati oleh. Kesalahan kita. Nah kembali kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 20 itu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah mati. Ya. Jadi yang sulung artinya sebagai. Yang menjadi landasan kebangkitan. Yang mendahului semua. Supaya yang lain kalau percaya pada dia. Juga ikut bangkit seperti dia. Coba tadi ayat berapa tadi 20 ya. Ya. Teruskan. Sebab sama seperti maut datang karena 1 orang. Maut datang oleh 1 orang. Yaitu oleh Adam. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Demikian terus. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena 1 orang. Nah. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena 1 orang. Yaitu Yesus. Sehingga. Karena sama seperti semua orang mati dalam persetuan. Nah. Dalam Adam kita mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persetuan dengan Kristus. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persetuan dengan Kristus. Ikut dalam kuasa kebangkitan nyanti pada waktu akhir jaman. Itulah sebabnya Kristus datang membawa hidup. Dikatakan dalam ayat yang tersepuluh ini. Dari Yohanes pasal 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup ilahi maksudnya. Hidup kekal. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi hidup ilahi ini akan melimpah kepada orang yang beriman kepadanya. Karena apa? Karena dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya. Bukan seperti Musa. Musa mendapatkan refleksi cerminan dari kemuliaan Tuhan dalam ajanya. Cuma kita baca dalam keluaran pasal 10. Eh. Keluaran pasal yang ke-34 ayat 28-29. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Yaitu ke-10 firman ketika Musa turun dari gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Dia mencerminkan sinar kemuliaan ilahi. Tapi di bawahnya akhirnya dia ditutup. Kemuliaannya terus. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Oleh karena dia berbicara dengan Tuhan terus. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tanpa kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka. Segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka diselubunginya lah mukanya. Diselubungi mukanya. Kita dengan terang-terangan mendapat sinar itu tanpa diselubung. Maka itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 itu. Sebab Tuhan adalah roh dan dimana ada roh Allah. Disitu ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebagai kemuliaan Musa juga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sinar yang bersinar di wajahnya. Terus. Dengan muka yang tidak berselubung. Dengan muka yang tidak berselubung. Nyata. Dukan dengan seperti Musa harus disembunyikan. Terus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Nah sinar itu datangnya dari Tuhan. Yang adalah roh. Adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah itu. Kita mulai mempunyai kemuliaan awal. Akhirnya kemuliaan itu makin bertambah. Makin bertambah. Makin bertambah. Inilah hidup yang berkelimpahan itu. Hidup ilahi yang berkelimpahan itu. Karena kita mendapatkan yang makin besar. Makin besar. Makin besar. Makin besar. Sehingga di alam sana nanti tidak ada bosannya. Karena kita mengalami hal-hal ilahi yang baru. Yang baru. Karena makin besar dan makin bertambah. From glory to glory. Dalam bahasa Inggrisnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya. Makanya dikatakan disini. Ayat yang 10. Pasal 10 itu. Aku datang supaya mereka punya hidup. Yaitu hidup kekal. Hidup ilahi. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena kemuliaan ilahi. Yang diberinya. Sebagai pewujud dari hidup ilahi itu. Makin berkembang. Makin berkembang. Makin besar. Ya. Nah. Disini Kristus mengatakan. Akulah gembala yang baik. Sebagai kontras. Dengan para pemimpin agama. Waktu itu. Yang merupakan gembala-gembala yang buruk. Dan juga. Sebagai bukti. Bahwa dia adalah Mesias. Karena. Mesias itulah yang akan menjadi gembala. Yang dijanjikan oleh Allah. Keturunan Daud itu. Dengan mengatakan. Akulah. Beberapa kali. Saya mengatakan. Akulah. Ego eimi. Nah. Kata ego eimi itu. Dari kata bahasa Ibrani. Ehyeh asher ahyeh. Akulah aku. Berarti dia menunjukkan. Bahwa dia itu yang ilahi itu sendiri. Yang datang memang. Sebagai. Gembala umatnya. Karena. Mas Murdo 3. Ad 1 mengatakan. Mas Murdo. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Kristus mengatakan. Akulah gembala. Dan kata akulah ini menunjuk. Akulah aku. Sebutan untuk nama Yahweh. Yang kita dapatkan di dalam. Keluaran pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke empat belas. Firman Allah. Kepada Musa. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Nah disini Yesus mengatakan. Ego eimi. Okalos bimenos. Gembala yang baik. Dengan demikian. Ini bukan gembala manusia biasa. Bukan buruk. Bukan. Bukan apa. Budha. Atau orang upahan. Dia adalah sang pemilik berdomba itu. Ya. Makanya. Baik. Gembala yang baik. Itu. Berarti apa. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia mati untuk domba-dombanya. Gambarannya adalah. Di timur tengah zaman purba. Kalau seorang gembala itu menuntun dombanya keluar dari kandanya. Dia ada di depan. Di depan. Untuk menjagai. Kalau ada singa. Kalau ada sergala. Dia akan maju. Untuk rela memberikan nyawanya. Bertarung dengan. Pemangsa-pemangsa ini. Dan itulah sebabnya dikatakan. Di dalam Masmur pasal 23 itu. Coba kita baca ayat yang satu. Dan seterusnya. Masmur Daud. Tuhan adalah gembala aku. Takkan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan. Karena dia menyediakan kelimpahan. Terus. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia memberikan ketenangan. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Nah. Memberikan kesegaran kehidupan. Terus. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Nah. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Terus. Oleh karena namanya. Nah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab kau bersertaku. Iya. Terus. Gadamu dan tongkatmu itu. Mengapa ada gada dan tongkat? Iya. Karena gembala itu. Demi menjaga diri dan menjaga domba-domba. Dia akan membawa tongkat. Supaya dia tidak tersesat jalan di padang belantara itu. Dan dia membawa gada. Untuk memukul pemangsa yang akan datang. Untuk memangsa beromba-dombanya. Maka ketika domba-dombanya melihat gembalanya membawa gada. Maka dia menjaga rasa aman. Pasti akan dilawan itu nanti. Kalau ada sering aduk apa. Datang. Mau memangsa saya. Dan ketika mereka melihat tongkat yang dibawa oleh-oleh sang gembala ini. Mereka tahu dia tidak akan tersesat. Karena ada tongkat yang akan menuntun jalannya. Maka dikatakan coba batalkan lagi gada-mu dan. Gada-mu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Nah itu menghibur. Menenangkan. Dan itulah. Yesus mengatakan gembala yang baik memberikan nyawanya. Bagi domba-dombanya. Itulah yang dikatakan dalam Matius Fasal Markus Fasal 10 dan Mat 5. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Anak manusia itu gelar untuk Mesias. Datangnya bukan untuk dilayani. Tetapi. Melainkan untuk melayani. Melayani berarti dia akan datang sebagai hamba. Mesias itu datangnya dari surga turun ke bumi. Menjadi hamba. Dan itulah yang dikatakan dalam Filipi Fasal 2 ayat 7 sampai 8. Ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ya karena dia firman Allah. Dia dalam rupa Allah. Artinya dia memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik. Ya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Mengapa setara? Karena hanya ada satu keilahian. Yang tinggal pada Bapak. Dan juga tinggal pada firmannya. Maka keilahian yang ada pada firman itu juga. Keilahian yang sama yang dimilih oleh Bapak. Maka setara dengan Bapak. Dan dia tidak mempertahankan keilahian itu. Terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Telah mengosongkan dirinya sendiri. Artinya. Keilahiannya ya tetap di situ. Hanya tidak dinampakkan. Supaya dia betul-betul menjadi manusia. Lalu. Dan mengambil rupa seorang hamba. Lalu mengambil rupa seorang hamba. Maka dia mengatakan. Aku datang bukan untuk dilayani. Tetapi melayani. Datang seorang hamba terus. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan tak sampai mati. Bahkan sampai mati. Nah. Sebagai hamba. Di akhirnya mati. Buat manusia. Maka itu yang dikatakan. Dalam Markus 10 dan 45 tadi. Karena anak manusia juga datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan. Memberikan nyawanya. Untuk tebusan. Bagi banyak orang. Maka dikatakan disini. Di dalam ayat yang ke-11 ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Bagi domba-dombanya. Bukan hanya ngomong. Tapi membuktikan. Terus ayat 12. Sedangkan seorang upahan. Yang bukan gembala. Ya contohnya. Ya oi. Seperti. Para pimpinan agama itu. Yang bukan gembala yang baik itu. Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ya kalau diupaya. Ya bukan pemilik domba. Makanya krisis mengatakan. Akulah gembala yang baik. Sebab dia memiliki domba itu. Sebab dia sendiri adalah akulah aku. Dia adalah manifestasi dari Yahweh. Dalam daging. Karena dia adalah sabda Allah. Yang melaluinya Allah menciptakan semua makhluk. Termasuk menciptakan domba-domba itu. Oleh karena itu domba-domba itu adalah miliknya. Dan itulah sebabnya. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal. Oke. Dia telah ada datang dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Dunia tidak mengenal dia. Tidak menerima dia. Ayat 11 coba. Oh ayat 11 maaf. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Dalam dunia ini. Dunia ini milik kepunyaannya. Bangsa Israel yang dipilih oleh Allah. Padinya itu juga milik kepunyaannya. Sebab dia adalah Yahweh itu. Sfirman Yahweh. Yang melaluinya Yahweh menjadikan dunia ini. Maka dia mengatakan. Sedangkan seorang upaan yang bukan gembala. Ya. Orang-orang seperti para pemimpin agama tadi. Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ya bagaimana mereka sesama ciptaan. Bagaimana menjadi pemilik domba. Ketika melihat serigala datang. Meninggalkan domba-domba itu. Lalu lari. Faktanya juga gitu. Kalau ada domba. Ada padang belantara. Ada serigala. Kan serigala gerombolan kalau datang. Demi untuk menyalangkan sendiri. Ya sudah. Dia akan tidak peduli. Daripada aku mati. Biarpun aku dapat gaji. Larilah dia. Nah beda dengan Kristus. Sebagai gembala sejati. Ketika ada serigala datang. Itulah iblis. Itulah dosa. Itulah kematian. Dia hadapi. Dia tidak melarikan diri. Dengan jalan apa? Menyerahkan dirinya. Bagi domba-domba itu. Dia rela mati bagi domba-domba itu. Meninggalkan domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai berikan domba-domba itu. Nah inilah. Dia itu hanya pemimpin agama yang bukan mesias yang menyelamatkan manusia. Hanya bisa ngomong. Dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa kita menghadapi serigala. Serigala ini adalah iblis. Dia tidak punya kemampuan. Hanya Kristus sebagai penyelaman firman Allah punya kemampuan. Maka dikatakan di dalam Yohannes pasal 10 ayatnya 17. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Maksudnya dia mati. Untuk menerimanya kembali. Untuk menerimanya kembali artinya bangkit. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya. Tidak seorang pun yang mengambil. Bukan dosa. Bukan iblis. Bukan Allah sendirinya mencaput. Atau malaikat sendiri. Bukan. Ketika dia mati itu. Siapa? Melainkan aku. Memberikannya menurutkan aku sendiri. Melainkan aku memberikan menurut kehendaknya sendiri. Kehendak aku sendiri. Mana ada manusia biasa mengatakan begitu. Berarti Kristus memang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kristus memang memberikan kehidupannya untuk domba-dombanya. Agar dombanya dilepaskan dari kuasa kematian. Dilepaskan dari kuasa iblis. Dilepaskan dari serigala-seregala ini. Makanya dalam password tadi. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Dia punya gada. Punya senjata yang kokoh. Berani untuk melawan musuh-musuhnya. Berani melawan untuk serigala-seregala ini. Gitu. Ketika melihat serigala datang. Meninggalkan domba-domba itu. Lalu rari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerebraikan domba-domba itu. Nah, makanya semua pimpin agama tidak ada satupun yang mati bangkit lagi. Semuanya mati. Dia sendiri diterkam oleh kematian itu. Hanya Kristus yang mati dan bangkit. Mengalahkan serigala yaitu iblis dan kematian itu sendiri. Ayat 13. Ia lari. Maksudnya orang upan itu lari karena ia seorang upan. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya itulah kalau ada sebetulnya orang di begal. Harta apa nyawa. Ya lebih baik nyawanya yang dipilih. Hartanya harus dijerahkan ambil. Dia lari. Demikian juga kalau biarpun dia orang upan itu dibayar. Kalau bayarannya itu harganya harus dirinya dimakan. Dicapik-capik oleh serigala. Lebak ditinggalkan pekerjaannya. Biar saja situ domba-dombanya dimakan oleh serigala itu. Nah, disetulah banyak agama-agama itu yang sepatnya begitu. Akhirnya manusia dibiarkan sendiri untuk mencari keselamatannya. Karena dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kristus bukan begitu. Dia berikan nyawanya. Dia kalahkan dosa. Dia masuk ke dalam alam maut. Dia kalahkan penguasa alamat itu merebut manusia dari cengkeramannya. Ayat yang kebelah. Ayat kebelah 14. Akulah gembala yang baik. Ini berjulang lagi. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kalau kita memang betul-betul dombanya Kristus. Kita menyatu dengan Kristus. Kita dikenal oleh dia. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sehingga ada hubungan, ada panunggalan sedemikian rupa. Antakristus dan kita. Sehingga dengan demikian perlindungannya dan keselamatannya. Menjadi suatu kepastian bagi orang-orangnya. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawa aku bagi domba-dombaku. Jadi pengenalan Kristus kepada kita itu seperti Bapak mengenal firmannya sendiri dalam dirinya. Yang begitu intim. Pengenalan yang begitu mendalam. Pengenalan secara hakiki. Di sana kita menyatu dengan Allah. Karena itu dikatakan akulah jalan. Bukan hanya jalan menunjukkan lu lewat sana, lewat sendiri. Nanti biar ada serigala kamu lawan sendiri. Tidak. Lawan sendiri. Tidak. Dia mengenal dombanya. Dombanya mengenal dia. Sehingga dia betul-betul melindungi. Domba-dombanya itu memberikan hidupnya bagi domba-dombanya itu. Dan aku memberikan nyawa aku bagi domba-dombaku itu. Karena pengenalannya sedemikian intimnya. Maka dia rela memberikan hidupnya, nyawanya, bagi domba-dombanya itu. Melalui kematiannya di atas salib penguburannya. Dan akhirnya kebangkitannya. Saudara, saya kira untuk sore ini saya cukupkan sekian saja. Pembahasan kita. Kita sudah sampai kepada Yohanes 10 ayat 15. Rabu depan kita lanjutkan ayat-ayat selanjutnya. Tuhan berdekati. Shalom. Tersenang Bapak, Putra, dan Kudus. Amin. Ini kita yang sejarah rahasia Bapak, Putra, dan Kudus. Bapak, Putra, dan Kudus. Bapak, Putra, dan Kudus. Bapak, Putra, dan Kudus. Amin. Bapak, Putra, dan Kudus. Bapak, Putra, dan Kudus.